Sementara itu pemirsa Kementerian Keuangan mencatat per 19 Agustus 2020 realisasi penyaluran anggaran PEN baru mencapai 174 triliun rupiah. Realisasi tersebut baru 25,1% dari pagu sebesar 695 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 19 Agustus 2020 realisasi penyaluran anggaran PEN baru mencapai 174,79 triliun rupiah. Realisasi tersebut baru 25,1% dari pagu 695,2 triliun rupiah. Realisasi anggaran PEN diantaranya terdiri dari anggaran kesehatan sebesar 7,36 triliun rupiah dari pagu 87,5 triliun rupiah. Perlindungan sosial baru mencapai 93,18 triliun rupiah atau 49,7% dari pagu 203,91 triliun rupiah. Serta bantuan produktif sebesar 2,4 triliun untuk 1 juta usaha mikro. Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati memastikan pihak yang masih terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran PEN meski tantangannya tidak mudah. Sementara itu, untuk program insentif dunia usaha yang dialokasikan pemerintah senilai 120,6 triliun, penyerapan anggarannya masih rendah di angka 17,23 triliun atau 14,3%. Bahkan pembiayaan korporasi realisasinya masih 0%. Padahal alokasi yang disiapkan pemerintah untuk pembiayaan korporasi mencapai 53,57 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel.